Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini Lili 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 Lintang sekarang nyari bersama siapa papit itu sekarang saya mau menanyakan beberapa hal kepada papit tentang YouTube-youtube yang ada yang ada di channelnya papit terus apa wis menengok terus terus kok bisa mendirikan YouTube-youtube ini gara-gara apa papit eh aku bahasa Jawa bahasa Indonesia Indonesia lah lah nggak ngerti hehehe aku nggak tahu jadi harus kenalan ke temen-temennya cantik kok nah gimana jadi saya demang marcenol surat mojo ayahnya dari cantik nyala cantik nyebutnya ya papit nah tadi cantik ini nanya apa mengapa kok mengapa bikin channel YouTube karena gini ini jawabannya serius atau enggak serius serius biar apa ya biar teman-teman semua bisa tahu Oh jadi kalau teman-teman ber-youtube itu tujuhannya apa gitu ya jadi teman-temannya cantik semuanya di rumah YouTube itu kita bikin YouTube itu tujuhannya jangan untuk kalau sekarang kan kalau orang bikin YouTube kan katanya mau cari uang ya kan ada berduit jadi jangan kita YouTube tuh nianya cari uang jadi nianya itu untuk berbagi cerita terus berbagi cerita gini misalnya misalnya cantik lagi jalan-jalan ke pulau apa terus jalan-jalan ke mana terus misalnya jalan-jalan paling deket sini ke welcome to Batam di Batam Center atau ke Pambil nah cantik ambilin videonya nanti terus cerita dipambil seperti ini seperti seperti ini itu terus nanti disampaikan ke temen-temennya cantik lewat channelnya cantik terus pertanyaan kedua nih Bet apa Papit ini itu mendiri menjadi youtuber ini dari tahun berapa Papit terus konten-kontennya ini oh Papit Kui bikin YouTube mulai tahun 2015 eh 2012 sebenarnya seru ya nanti umur berapa umur 2 tahun lah 2 tahun doang 4 cantik umur 2 tahun nanti kan lahir 2010 jadi 2009 2009 ya 2009 hampir 2010 karena ada bulan Desember nah bulan tahun 2012 Papit bikin channel terus tapi cuman bikin tok nggak nggak upload-upload itu ada tau sekali di tahun 2013 ya terus-terus waktu dan api Papit kan nyanyi-nyanyi terus pengen berbagi cerita berbagi obat nyanyi itu seperti ini gitu habis itu aktif banget itu mulai tahun 2015 terus Papit ini konten-kontennya konten apa nah ini ini bisa jadi untuk temen-temen cantik juga besok kalau mau bikin YouTube kontennya itu kita bikin konten itu tidak harus konten yang serius bisa jadi konten-konten yang seneng-seneng itu bisa jadi konten-konten kita jalan-jalan bisa jadi konten Mimi lagi masak di syuting bisa jadi konten cantik nangis jadi konten hehehe kan anak yang cantik nangis anak pernah terus ke sekolah nantar cantik sekolah jadi jadi kontennya itu macam-macam teman-temannya cantik kalau mau bikin YouTube seperti itu kita itu bisa bikin YouTube apa aja bisa di-upload yang penting positif jadi tentang misalnya jaga kesehatan naik sepeda atau memberikan tips-tips misalnya caranya belajar yang bener itu gimana cara membaca alibadah itu gimana cara cara mengaji yang bener itu seperti apa itu enggak apa-apa untuk konten YouTube gitu jadi anak-anak pun bisa sebenarnya untuk menjadi youtuber terus ini pertanyaan ketiga nevid Papit di YouTube ini sebagai apa sebagai apa maksudnya Bia papit ikut komunitas apaan ya Oh ini papit itu di sebagai youtuber di Batam nih 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 ikut komunitas di Batam ada komunitas youtuber juga ternyata nama nama komunitasnya apa ini youtuber plat BP Batam ini papit yang mendirikan eh hehehe iya boleh ikut jadi anggota enggak sekarang kayaknya aku udah mendirikan YouTube oh ikut jadi 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 syaratnya sekarang itu kalau ngikut di komunitas itu syaratnya harus minimal punya 100 atau 200 subscriber cantik subscribernya Bira 6 menit hahaha ya jadi teman-teman yang lihat pada subscribe lah bantunya terus syaratnya lagi yang kedua minimal selama sebulan itu harus bisa upload satu video minimal jadi kalau cantik misalnya sebulan dua kali udah bisa jadi yang pertama sarannya punya subscriber 100 dan dan ini ini apa namanya rajin upload gitu komponen terus habis itu papit di youtuber plat BP itu menjadi apanya youtuber plat BP itu Oh papit kan yang mendirikan papit itu dirikan tahun 2018 kalau nggak salah waktu itu bulan Februari jadi setelah ada acara eh bulan kalau nggak Februari bulan Juli Juni Juli waktu itu setelah ada acara ada Batam menari patut ngobrol-ngobrol sama Om Eko Andreas namanya ngobrol gimana kalau kita bikin eh komunitas youtuber kayaknya di Batam ini butuh nih satu ngobrol biar ada teman-teman ada yang bisa ngobrol gitu terus bikin saya sama Om Eko Andreas Um Sugiyarto terus ada Om Yoyo terus macam-macam terus banyak pada dateng-dateng jadi banyak sekarang angkutannya di sampai ngerti apa angkutannya berosak ini berapa 219 banyak loh apa 220 apa iyalah tambah santik satu ya nantilah layak santik subscribernya 200 lebih terus terus anak-anak boleh masuk nggak anak-anak boleh masuk nggak misalnya kayak anak-anak anak-anak umur berapa minimal boleh masuk anak-anak yang boleh masuk itu kelas 6 SD kelas 6 SD berarti 2 tahun lagi hehehehe eh setahun lagi deh kan udah kelas 5 sekarang iya bang berarti setahun lagi lah setahun lagi lah setahun lagi mau seorang sampai 100 sampai lah 100 iyalah iya makanya itu temen-temen pada subscribe ya subscribe bawah ini elah elah soalnya subscribe juga gratis ya kan Wins hehehe ngomongin lho subscribeku gratis makanya subscribe nya di subscribe punya cantik iya terus abis itu terus abis itu kok 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 Puppet subscribernya ini udah banyak gimana itu mungkin punya penonton setia gitu nggak Wins oh no lah Puppet itu sekarang akan punya 45.000 subscriber iya 45.800 iya jadi ternyata penonton setia itu pasti ada jadi macam-macam kadang-kadang yang sering comment atau kita kita ngobrol-ngobrol terus di commentan yang youtuber itu itu akan bisa mendatangkan penonton yang setia yang selalu akan melihat konten kita jadi konten kita itu ada yang nonton dari Saban sampai Mirauke gitu jadi kalau waktu nge-live itu mesti ada yang nonton gitu ya hehehe terus fungsinya gini jadi nanti temen-temen di cantik kalau ada yang YouTube atau cantik sendiri yang YouTube kalau ada yang komen dibales namanya komentator atau yang komen di YouTube kita itu kan tamu jadi harus kita kasih tamu di kasih di jamu di kasih perhatian di ngobrol bareng kayak itu namanya ngobrol sama tamu ya caranya di komennya di bales si gue gitu terus habis itu tapi kan sekarang kan udah YouTuber uang dari YouTuber kan udah banyak nah tapi tadi enggak yang jual sesuatu untuk teman-teman gini teman-teman yang bisa order dari sana-sana jauh-jauh sana oh kasih giveaway gitu oh belum kayak misalnya baju gitu lah kasih giveaway ke teman-teman cantik ya besok ya iya nanti baju-baju YouTuber gitu lah pokoknya kan jadi pengen dijual gitu kalau dijual silahkan tapi ya khusus untuk komunitas tapi yang untuk giveaway yang teman-temannya papit belum nanti nunggu subscribernya 100 ribu habis itu nanti papit akan kasih giveaway misalnya kayak baju, topi yang komen-komen seperti ini atau yang sering komen atau yang sering datang melihat YouTube kita nanti dapat giveaway gitu terus kayak ayah ngantik denger-denger kalau itu kalau mau masuk YouTuber plat PP itu harus nge-subscribe orang yang ada di YouTube itu bukan? enggak lah itu enggak boleh namanya kalau YouTuber itu namanya sub4sub sub4sub itu kita nge-subscribe orang orang itu nge-subscribe kita itu enggak boleh jadi seandainya kita minta subscribe ya minta saja tidak usah memaksa orang itu nge-subscribe kita itu kalau dalam YouTube minta sub4sub itu haram haram jadi bisa di kalau bahasa-bahasa orang-orang Indonesia ya bisa dicampakkan gitu ya bahasa-bahasa orang pelayunan lah bisa dicampakkan gitu ya bisa lah dicampakkan oleh YouTube nanti kalau kita pakai sub4sub ngerti dicampakkan pernah terus abis itu papit untuk beli-beli alat YouTuber ini uangnya dari itu uang YouTube atau uang sendiri gitu? ya karena papit kan sudah menghasilkan duit dari YouTube jadi ya papit belinya ya dari uang itu kemarin papit beli gimbal gimbal itu yang kayak stabilizer itu loh Tick yang mau beli itu loh ini kok bongkarkan ya hehehe terus kayak tripod ini yang dipakai terus clip on terus ini ada standing yang dalam itu terus cover macam-macam gearnya pokoknya namanya itu gear gear itu peralatan untuk YouTube jadi kayak youtuber-youtuber terkenal gitu juga pakai itu loh hehehe cuman mereka kan kadang-kadang barangnya kan lebih karena mereka mobilitasnya tinggi jadi mobilitas tau gak? enggak setak kerjanya lebih tinggi jadi mereka harus butuh alat-alat yang bagus terus misalnya kayak itu kalau syarat-syarat mendapatkan silver bersama golden play button itu gimana Pit? itu kan harus minimal 100 ribu subscriber baru didapatkan sih loh Murta terus kalau mau dapet golden itu 1 juta subscriber terus caranya gimana kok bisa untuk mendapatkan subscriber banyak gitu kan? pertanyaannya pasti cantik pengen tau kan? caranya itu ya kita rajin upload kita rajin upload terus nanti ngomong ke temen-temennya temen-temennya kalau merasa postingannya bagus nanti pasti ngomong juga ke temen-temennya jadi ternyata cantik upload misalnya pas jalan-jalan kemana? ke Bukit Kemuning gitu ya ke Punggur misalnya ke Punggur ke Punggur terus yang Punggur nanti bilang ke temen-temennya eh kemarin ke Punggur ada ini sudah cantik video kan? ini cantik upload di Youtube-nya cantik gitu terus nanti temen-temennya ternyata bilang ke temen-temennya juga itu yang akan itu namanya mendatangkan subscriber secara alamiah namanya terus ingat di denger-dengerin ya itu ya nggak boleh nge-subscribe tanpa melihat videonya dulu ya? iya kalau mau subscribe orang itu misalnya kan sekarang ada yang orang ditanya eh jadi youtuber ya? iya apa namanya demang marsono terus orang baru langsung ketik demang marsono demangannya pakai K kan? coba ketik demang pakai K gitu demang terus ternyata udah keluar dia langsung dipencet tanpa melihat video langsung dipencet subscribernya itu nggak boleh sebenarnya jadi minimal kalau mau subscriber itu minimal harus melihat salah satu videonya selama 2 menit begitu terus terus terjalankan papit selain menjadi youtuber itu apa? bikin kaos selain itu? desain grafis desain grafis itu seperti apa? di depan laptop desain pakai korel atau photoshop gitu terus papit kok kalau media itu papit kok nggak pakai kamera-kamera gitu? ya kenapa kok papit pakai HP tak? ya karena kita itu bisa menjadi youtuber itu bisa dengan alat yang sederhana alat sederhana yang sekarang dipunya orang apa? ya HP jadi semua jenis HP itu sebenarnya bisa untuk mengambil video bisa untuk menjadi konten konten salah satunya yang nggak bisa pakai Nokia eh Nokia ada kan banyak HP ya HP lama ya HP-HP baru sekarang Android kan bisa jadi jadi semua itu bisa langsung di upload menjadi konten YouTube gitu jadi teman-teman itu nggak usah mikir kalau untuk menjadi youtuber itu harus dengan modal HP yang bagus atau kamera yang bagus nggak pakai HP aja udah cukup gitu gitu kalau cantik juga pakai HP HP ini papit terus youtuber itu mah itu harus pakai mic kayak gini atau nggak suaranya biar keras gitu? sebenarnya nggak ini ini kan karena mic-nya baru jadi mau nyoba kan biasanya papit wawancara kan nggak pakai apa-apa toh cuma pakai pakai ini aja langsung bisa pakai HP aja langsung bisa langsung pakai HP kalau mau di edit juga di edit disitu di edit dulu dikasih judul dikasih isi apa-apa sedikit-sedikit langsung di upload nggak apa-apa kalau nggak mau di edit nggak apa-apa juga jadi HP sambil video langsung di upload dikasih judul-judul judul yang bagus misalnya gitu papit jadi salah satu hobinya papit dalam itu dalam kehidupannya papit ini adalah nge-youtube sesuatu gitu sesuatu yang baru iya itu semua semua hal di si keliling kita itu sebenarnya bisa menjadi konten youtube itu hobinya jadi semua bisa di video kan kayak ya tadi papit bilang cantik kemanapun bisa bisa menjadikan konten youtube gitu misalnya boi cantik lagi dolanan sama kucing itu nah ding-ding-ding ngonot wing ngonot wing ngonot juga bisa itu bisa menjadi konten youtube terus ngasih makan kucing bisa menjadi konten youtube gitu terus jadi kayak kita itu media hewan-hewan gitu lebih banyak views ya papit katanya iyalah karena yang penyuka hewan kan banyak Terus Wafit mau tanya sekarang Bajunya cantik Apa baju apa Baju ngaji Mau ngaji sampai kapan Sampai surat apa